syukuran jazilin biaya tasubannya baik buaya namanya telah masuk kembali satu penelpon kami sapa terlebih dahulu assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mari kita berselamat terlebih dahulu ibu Allahumma sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi Allahumma sallallahu alaihi dengan ibu siapa dan dari mana alhamdulillah baik ibu silahkan bisa bertanya langsung kepada buaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan mau bertanya ustadu ya silahkan soal najis juga najis anjing iya silahkan begini dia saya kan saya kan ada di toko mainan nah saya buang sampah di samping toko mainan di depan itu ada kantor HP kantor tiba-tiba saya melihat kantor HP kantor HP lihat anjing di sebelah kanan saya nah misalnya anjing itu yang punya orang pasar tapi saya gak tahu anak anjing itu lewat di belakang saya atau tidak yang saya takutkan itu liur anak anjingnya menyentuh baju saya jadi saya merasa baju gilbak kaos dan kaki saya yang saya pakai waktu itu najis semuanya gara-gara najis anjing saya kalau tiba-tiba melihat langsung melihat anjing itu perasaan saya menentuh baju saya ustadz gimana solusinya ustadz anda berarti anda jujur anda sudah kena was-was anjing was-was najis sekarang ya ya ustadz was-was begitu takut najis anding nasi-anjing begitu betul iya baik anda ini tanya beneran atau mau denger tak selama ustadz apa sampai saya mau apa sampai baju yang saya pakai waktu itu saya belum cuci ustadz takut nah anak saya kalau saya cuci tangan itu lama di kamar mandi mandinya lama ustadz siapa itu? anda? iya baru kalau mau nuci baju itu sampai berkali-kali baik baru kalau misalnya bajunya jatuh itu saya bimu mau dicuci lagi atau enggak gitu sampai berimbas ke anak saya ustadz anda anda bertanya mau bener kan? iya iya saya mau bener anda mau denger iya setelah itu anda tidak boleh tanya lagi ke siapapun iya ustadz kalau anda tanya lagi ke orang lain anda tambah parah penyakitnya nanti saya ancam begini iya denger ya iya saya sampai sholat jarang ustadz sholat jarang semuanya berantakan setan sudah tepuk tangan menggoda anda baik anda denger enggak usah ditutup anda boleh ngasih usulan kalau tiba-tiba mati ustadz apanya? apenya ewat itu tiba-tiba mati sendiri apenya mati sendiri nah sekarang mati baik apa menurutnya anda bisa melihat di youtube-nya nanti bahwasannya bagi anda yang guna penyakit waspas anjing dan sebagainya ini bagi yang sakit ini bahaya sekali lihat hidupnya susah dia kemarmadi ini cuci tersiksa anaknya kena semuanya maka pertama cara yang bisa nyembuhkan adalah anda sendiri anda menyadari kalau anda berpenyakit mental anda itu kena itu biasanya ada hubungannya dengan masalah wawasan cara menyembuh yang hanya dikasih wawasan jadi pertama anda tidak boleh mikir tentang najis anjing jadi kami kami sampaikan pada anda tidak usah dicuci dengan cara yang macam-macam itu kan di dalam adhab kita imam syafi'i kalau tersentuh anjing tersentuh anjing salah satunya basah maka harus baju-baju baju-baju bukan syafi'i saja dibasuh tujuh kali salah satunya dengan debu itu dalam adhab syafi'i untuk orang normal sehat orang sakit kepada anda saya kembalikan dalam adhabnya imam malik anjing tidak najis anda boleh setiap hari pelukan sama anjing mandi bersama anjing sekalipun basah-basahan karena anda penyakitan anda sakit dan anda dengar suara ini semua yang kena was-was anjing tolong dengar ini ada pun dalam adhab imam malik itu memang harus dibasuh tujuh kali bukan karena najis namanya ta'budi itu pun hanya yang disentuh dengan yang diminum dengan lidahnya saja sementara badannya enggak yang lain mengatakan enggak kalau madhab syafi'i semua dikiaskan semua badannya kesentuh najis selagi anda yang tidak punya penyakit ikuti madhab syafi'i selesai enggak usah peluk-pelukan dengan anjing ngapain juga tapi bagi anda yang sakit sudah lah enggak usah anda bikinin pakai baju anda kemarin kesentuh kesentuh badannya yang basah enggak menurut madhab imam malik ada anjing sama dengan kambing sudah hanya urusan jilat nguluhul kalab saja jilatan anjingnya saja yang dipermasalahkan itu pun mereka tidak mengatakan karena najis madhab maliki mengatakan ta'ab buti'i ini hanya perintah Allah perintah nabi untuk kita membahasuh tujuh kali dan mereka juga punya hujah justru ini menunjukkan tidak najis menurut mereka karena tujuh kali menurut ini najis kalau najis kan tidak ada ukuran tujuh kali dua kali tiga kali dua kali dua kali dua kali dua kali dua kali bersihkan begitu cuman di saat dibatasi tujuh kali kata madhab malik ini menunjukkan tidak najis saya beri pendapat madhab imam malik semacam ini ini sebetulnya untuk meringankan anda itu bagi yang sakit yang sehat tidak usah ketukutan karena ini kelihatannya pertanyaan ini lihat kok banyak dari Sumatera Sulawesi dari Bima dari ini was-was anjing 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 masya Allah ini membahayakan ini makanya tidak harus kami sampaikan semacam ini khusus anda yang sehat yang sakit yang sehat jangan dikutukutan ini solusi itu mereka kalau anda ingin mengambil pendapat ini sakit dulu anda was-was begitu baru anda ikut ya supaya tidak orang tidak boleh orang main-main ini untuk menyelesaikan untuk solusi baik ini saja semoga Allah memberikan pada anda kesembuhan kalau mungkin anda sudah tidak bisa dengar tapi katanya hampir handgunnya suka mati-mati anda bisa lihat besok atau lusa bisa lihat di Youtube dan ini seperti ini sudah banyak pertanyaan sampai kadang-kadang ini kalau bukan anda kalau anda bukan pertanyaan langsung mungkin tidak dijawab karena sudah banyak pertanyaan tentang pertanyaan ini karena ini siaran langsung anda bertanya langsung sudah dijawab sebanyak berapa kali tanpa salah anjing-anjing semoga Allah memberikan kesembuhan tolong anda jangan tanya ke siapapun supaya tidak tambah penyakit sebab bertanya itu adalah termasuk menguatkan borok borok mentalnya tadi karena semakin bertanya semakin bertanya lagi terus seribu orang sama dikasih jawaban juga faham dia benar tanya lagi tanya lagi sampai setengah gila semoga berikan kesehatan kepada anda Allah alam biasa selamat menikmati selamat menikmati